Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Rabiatul Awliya, NIMS 19S1-0312 Program Studi S1 Gizi, Stika Susada Borneo Banjarbaru Di kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktikum konseling gizi Dalam mata kuliah Nutrition Care Process dengan dosen pengampu Ibu Nurfitri Liani, SGZ MSI Ada pun kasus yang saya angkat dalam konseling ini adalah penyakit hiperlipidemia Pada konseling ini, berdasarkan kasus hiperlipidemia Topik yang saya angkat adalah penata laksanaan diet rendah lemak dan tinggi serat Kemudian sesarannya nyonya LN Dengan waktu kurang lebih selama 10 menit Media yang digunakan yaitu buku foto makanan Dan bentuk edukasi yang diberikan adalah diskusi tanya jawab Kemudian materi yang diangkat dalam konseling Yang pertama, penjelasan penyakit hiperlipidemia Kedua, definisi diet rendah lemak dan tinggi serat Ketiga, tujuan dan syarat diet Kemudian, pengaturan diet pasien Makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan Dan contoh menu sehari, diet rendah lemak dan tinggi serat Selamat siang bu, mari silahkan duduk Terima kasih Assalamualaikum bu, perkenalkan Saya Nabiya Tula Ahulia dari program studi S1 Gizi Stika Susada Borneo Di sini saya bertugas untuk melaksanakan konseling bersama ibu Mohon maaf sebelumnya, ini dengan ibu siapa? Nama saya Lailan Ibu Lailan, boleh saya minta hasil diagnosa dan pemeriksaan labnya Terima kasih Oke, baik ibu Lailan Saya berdasarkan surat ini Ibu Lailan didiagnosa dengan penyakit hiperlipidemia Sebelumnya, apakah ibu Lailan sudah tahu apa itu penyakit hiperlipidemia? Saya belum tahu apa itu penyakit hiperlipidemia Hiperlipidemia Nah, hiperlipidemia ini biasanya disebabkan oleh gaya hidup yang tidak seimbang Atau adanya penyakit bawaan sebelumnya Kalau boleh saya tahu Ibu ini sukanya mengonsumsi makanan seperti apa ya? Saya itu suka sekali dengan nasi padang Oh iya, jenis makanannya seperti itu ya? Iya Jadi, nanti disini kita akan membahas Sampai diet apa yang akan ditetapkan Untuk mengatur kadar lemak di dalam darah ibu ya Iya, ibu Oke, jadi saya mohon kerja sama ibu dalam kelangsungan counseling ini Iya, ibu Baik, ibu selanjutnya Berdasarkan hasil antropometri Berat badan ibu 89 kg Dan tinggi badan 155 cm ya bu Iya Jadi, artinya ibu itu tergolong gemuk atau obesitas singkat 2 Intervensinya Kemudian pada hasil lab ini Kadar kolesterol dan trigresirida ibu cenderung tinggi Seharusnya ini tidak boleh di atas batas ambang maksimal angkanya ya bu Jadi, jadi kita untuk penetapan diet Langsung saja bahwa diet yang akan ibu laksanakan yaitu Diet rendah lemak dan tinggi serat Seperti apa itu dietnya? Nah, diet ini pengaturan pola makan untuk mengurangi konsumsi lemak yang berlebih Sedangkan meningkatkan konsumsi bahan makanan yang mengandung serat yang tinggi Oke Jadi, tujuan diet ini yaitu menurunkan berat badan Kemudian mengubah jenis dan asupan lemak dalam makanan Kemudian menurunkan asupan kolesterol dalam makanan Dan meningkatkan asupan karbohidrat kompleks Dan menurunkan asupan karbohidrat yang sederhana Kemudian, intervensi diet ini dimaksudkan untuk mencapai pola makanan yang sehat Untuk ibu konsumsi sehari-hari Jadi ibu, untuk pembelian bahan makanannya harus perlu diperhatikan Nah, disini akan saya jelaskan bahan makanan apa saja yang diancurkan dan tidak boleh diancurkan Ini bisa kita lihat gambarnya Nah, untuk jenis karbohidrat yang bisa dikonsumsi Yaitu Nasi Ya, kemudian pasta, makaroni Ubi, kentang, dan kue buatan sendiri yang tidak tinggi lemak Nah, yang tidak boleh diancurkan dari sumber karbohidrat itu Misalnya produk makanan yang sudah diolah Seperti petris, crackers berlemak, dan kue-kue basah lainnya yang biasanya dijual di pasaran Misalnya martabak manis ataupun martabak asih Biasanya itu sangat berlemak kan, bo Nah, jadi itu yang perlu dihindari Kemudian, untuk sumber protein hewani Itu ada ikan Unggas Yang tanpa kulit Jadi kulitnya harus dipisahkan dengan dahinya Oh, jadi begitu Kemudian, kalau ibu mau makan telur Yang dimakan hanya putihnya saja Kuningnya ditinggalkan Kemudian, kalau untuk susu Ibu sebaiknya memilih Susu, itu susu skim Karena itu mengandung lemak yang rendah Daripada susu jenis lainnya Kemudian, yogurt yang rendah lemak Dan keju yang juga rendah lemak Nah, untuk sumber protein hewani Yang perlu dihindari itu Daging yang gemuk atau daging yang mengandung lemak Lemak yang banyak itu perlu dihindari Kemudian, jeruan seperti otak, hati, usus Itu perlu dihindari, ibu Kemudian, yang tadi saya bilang Kuning telur Itu juga dihindari Kemudian, susu kental manis Krim, keju, dan es krim Yang tentunya mengandung lemak Yang cukup tinggi Kemudian, untuk jenis sumber protein nabati Itu tempe, tahu, dan kacang-kacangan Khususnya yang tidak digoreng Jadi tidak boleh digoreng, ibu Iya, pokoknya segala jenis makanan yang digoreng Mohon dihindari Karena minyak seperti minyak kelapa Minyak kelapa sawit itu mengandung lemak jenuh yang cukup tinggi, ibu Kemudian, nah ini dia Sayuran, nah kalau sayuran Itu semuanya bisa dikonsumsi Baik itu direbus, dikukus, ditumis Namun, untuk ditumis perlu diperhatikan penggunaan minyak Kita tidak menggunakan minyak kelapa sawit Tapi bisa digantikan dengan minyak sayur atau minyak jaitun Oh, baik Nah, ini dia Kalau yang tidak dianjurkan itu Minyak yang menggunakan mentega atau minyak kelapa sawit tadi Ya, kemudian Jenis buah Semua buah dalam keadaan segar ataupun jus Itu dianjurkan untuk dikonsumsi Oke Nah, kalau yang tidak dianjurkan itu Buah yang diawetkan atau buah yang sudah Di dalam kaleng itu perlu dihindari Jadi, buah kalengan dihindari ya? Ya, ibu Yang segar-segar aja Langsung dari pohon Lebih baik lagi Kemudian Sumber lemak Yang dianjurkan itu Minyak jagung Kedelai Kacang kedelai boleh Kacang tanah Margarin Tanpa garam Yang buat dari minyak tidak jenuh Kemudian Mayonese Itu boleh dikonsumsi Yang tidak boleh dikonsumsi Kembali saya katakan tadi Minyak kelapa Santan Bakon Kokoa mentega Dan mayonese Dan dressing yang dibuat dengan telur Misalnya ada krim yang biasanya dikocok dengan telur Itu perlu dihindari Kemudian Jump food Yang berkanan cepat saji Itu juga perlu dihindari Dan Produk daging olahan Seperti kornet dan sosis Ya Baik Untuk Kemudian untuk konsumsi buah Kira-kira Ibu sanggup Untuk mengonsumsi buah Apakah setiap hari Ibu sanggup Akan saya usahakan Oke baik Jadi Kita disini Mau mengatur pola makan ya Ibu Untuk konsumsi buahnya Setiap hari Dan untuk sayurnya Kalau 4 kali seminggu Ibu bisa usahakan Oke Ibu Disini saya akan Memberikan Contoh menu Untuk diet Hiperlipidemia Yang Rendah Lemak Dan tinggi serat Nah pada pagi hari Misalnya Ibu Mengonsumsi nasi Sebanyak Satu penukar Nah satu penukar itu Kira-kira Setengah gelas Nah satu penukar 100 gram Nah porsi kecil Seperti yang pada C ini bu Kira-kira Segini Kemudian Ikan Nah Ikan ini bebas Ikan apa aja bu Sebanyak satu penukar juga Jadi sekitar segini Kalau ikan nila Atau ikan yang lain Itu ukurannya Kurang lebih segini Nah Untuk pengolahannya itu Mohon dihindari Ini digoreng-goreng tadi Seperti yang saya katakan Jadi bisa Ibu Berikan alternatif Ikan yang dipepes Atau dibikin kuah Gitu Jadi walahannya Seperti itu ya bu Kemudian Untuk tempe Juga Hindari lagi Tempe yang digoreng Jadi bisa Dilakukan Ditetapan Tempenya itu Jadi Dibacem gitu bu Iya Ya itu sebanyak Dua potong Dua potong Dua potong Sekitar tiga jari ini Iya Kemudian Untuk sayuran Itu Sebanyak setengah gelas Itu Bisa ibu Kukus Atau ibu stim Atau bisa juga Dijadikan lelapan Baik Untuk minyak Di skip dulu Kemudian Pada pukul 10 Misalnya ibu mau Makan siang Ini ada Menunya itu Pisang Sebanyak satu buah Boleh pisang ambon Pisang emas Atau pisang apa aja Boleh dikonsumsi Kemudian Mie Sebanyak satu penuka Ini Mie basah Sebanyak satu penuka Jadi Itu Mie baksonya Bisa dicampur Dengan baksa Jadi bisa dicampur Baksa Iya Kemudian Diberikan tahu juga Tahu Kukus Biasanya kan ada Bu di bakso malam Ada tahu kukus Iya Sama itu Boleh dikonsumsi Terus sayurannya Sayurannya bisa Sawi Atau kol Bebas aja Mau ditambahkan apa Di menu Kemudian Bisa ditambahkan Dengan jeruk manis Untuk minumnya Itu sebanyak Dua buah Atau dua Biji jeruk Baik Oke Pada sore harinya Untuk makanan selingan Ibu bisa Mengonsumsi Pepaya Sebanyak Satu potong Sedang Saja Dua potong Satu potong Satu potong Ya Segini tadi Ya Oh Baik Kemudian Jika ibu ingin Membuat jus Bisa ditambahkan Dengan gula pasir Sebanyak Satu sendok makan Saja Nah Untuk malam harinya Ibu bisa Mengonsumsi Nasi lagi Sebanyak satu penuh Paling seperti Saya perlihatkan Tadi Kemudian Bisa dibarangi Dengan ikan Namun Dimasak Sekali lagi Jangan digoreng Baik Bisa dimasak Bumbu kuning Atau dimasak Seperti Dipindang Boleh sekali Ibu Kemudian Tempe Dijadikan Osengan Namun Saat menumis Atau mengoseng Itu Minyaknya Bisa diganti Dengan Minyak Sayur Ataupun Minyak Jaitun Baik Kemudian Sayuran Itu bebas Saja Sayuran Yang digunakan Kemudian Minyaknya Bisa digunakan Namun Sangat sedikit Baik Dan diganti Juga sama Minyak Minyak sayur Dan minyak Jaitun Baik Jadi Apakah Ada yang Ibu Tanyakan Lagi Jadi Saya Harus Menghindari Yang berlemas Lalu Seperti Santan Saya Menghindari Apalagi Jenis-jenis Makanan Yang Ibu Suka Tadi Masakan Padang Juga Perlu Dibatasi Apalagi Olahan Seperti Lodeh Sayur-sayuran Jadi Saya Sarankan Ibu Kalau Mau Makan Sayur Yang Diolah Itu Seperti Sayur Asam Atau Nggak Sayur Sok Jadi Untuk Lodehnya Bisa Dikurangi Dulu Baik Baik Saya Atang Semangat Untuk Menjalani Diet Ini Alhamdulillah Kalau Ibu Semangat Dalam Melaksanakan Diet Ini Semoga Terus Semangat Dan Sukses Dalam Melaksanakan Diet Saya Ucapkan Terima Kasih Atas Kerjasama Ibu Dalam Konseling Ini Mungkin Saya Sudah Sampai Disini Ya Bu Konseling Iya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sekian Video Konseling Gizi Pada Kali Ini Terima Kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai Se Baparakatuh 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 Terima kasih telah menonton!